Halo para penggemar senetron semuda cinta dimana saja anda berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nampaknya kelakuan Andrian betul-betul bikin enak Karena ia sepertinya mau menyebabkan acara untuk memperpanjang hukuman cinta itu Namun kepada yang baru bergabung jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya ya sob Serta aktifkan lonceng notifikasinya, terima kasih Seperti yang terlihat di layar, nampaknya mentari tidaklah bersemangat ketika ia mau makan Meskipun Bu Lila atau neneknya mentari sudah memberikan makanan yang terbaik untuk dirinya dan kesukaannya Tentunya diperhatikan oleh neneknya atau Bu Lila Namun kenyataannya mentari tidaklah semangat Sepertinya mentari betul-betul kepikiran tentang apa yang dikatakannya oleh Ariel saat berada di sekolahnya Yang mana ia mengatakan tentang di penjara ibunya mentari atau cinta Meskipun Samuda sudah menjelaskan kepada mentari tentang perihal kejadian yang sebenarnya Namun nampaknya mentari masih tetap Karena ia kepikiran tentang apa yang dibicarakan atau yang didengarnya itu Di sisi lain, si lampir Nopi pun masih menyalahkan cinta Lantaran Vina ikut di penjara Bahkan Nopi mengatakan terhadap cinta Kalau cinta adalah anak yang membawa sial Pak Rusdi yang mendengar kata-katanya tersebut Merasa tidak senang atas apa yang dibicarakan oleh si lampir Nopi itu Kemudian Pak Rusdi pun memarahi si lampir Nopi pada saat itu Beralih ke cerita lain Seperti yang terlihat di layar Nampaknya di ruang tahanan yang didiami oleh cinta bersama Vina Juga dengan yang lainnya Terjadi suatu insiden Yaitu kebakaran Entah dari mana asalnya Yang jelas pada saat itu Kepulan Asa pun menyelimuti semua penghuni di penjara itu Saat itu rupanya Samurda bersama Gyo mau menjenguk cinta Karena Samurda bersama Gyo ingin mengetahui tentang keadaan cinta saat itu Namun hal yang tidak diduga terjadi terhadap tahanan yang dihuninya Yaitu terjadi insiden kebakaran Yang menyebabkan para tahanan pun keluar dari penjara itu Termasuk cinta bersama Vina Pun keluar dari penjara yang dihuninya Pada saat itu Akhirnya Samurda pun mencari-cari tentang keberadaan cinta pada waktu itu Namun Sepertinya Samurda merasa kesulitan Ia untuk menemukan cinta Yaitu istrinya Tidak lama kemudian Samurda pun mendengar teriakan Yaitu teriakan suara cinta Begitu juga Pak Gyo Saat itu juga sama Sedang mencari-cari tentang keberadaan mereka berdua Setelah Samurda mendengar teriakan cinta Akhirnya Samurda pun mencari-cari suara Arah orang yang dicarinya itu Pada saat itu Pada saat itu Rupanya Pina mengajak cinta untuk kabur pergi dari tempat itu Sambil Pina pun menarik-narik tangan cinta Agar Mau ikut bersamanya Padahal sebenarnya Cinta mengarahkan kepada Pina Agar jangan kabur dari tahanan tersebut Dengan rasa terpaksa Akhirnya cinta pun menuruti Apa kata Pina Setelah sekian lama Cinta bersama Pina Pun berteriak keras Kemudian Lama-lama Samurda pun mengetahui Tentang keberadaan mereka berdua tersebut Akhirnya Samurda Bersama Cinta Dan juga Pina Bertemulah Di tempat Pada saat kejadian tersebut Di sisi lain Rupanya Renata Mengetahui tentang Niat dan tujuan Andrian Yaitu Andrian Mau menyewa pengacara Untuk Memperpanjang Atau Untuk meyakinkan Kalau Cinta itu Dipastikan Masuk penjara Ketika Renata Mengetahui itu Akhirnya Renata Tak pun Melaporkan Kejadian ini Terhadap Samurda Setelah Samurda Mengetahui Tentang berita tersebut Tidak lama kemudian Samurda pun Mendatangi Andrian Dengan Perasaan Kesal Dan Marah Samurda pun Mempertanyakan Tentang maksud Dan tujuan Andrian tersebut Meskipun Samurda Sudah Melarangnya Agar Dia tidak Melanjutkan Daripada tujuannya Tersebut Namun Nampaknya Andrian Kekeh Dia mau Melanjutkan Apa yang Menjadi Niatnya itu Akhirnya Di antara Mereka Terjadilah Pertengkaran Sehingga Sampai-sampai Samurda pun Memberi pelajaran Terhadap Andrian Renata Yang Menyaksikan Hal itu Pun Tidak Percaya Seandainya Andrian Setega-teganya Mau Berbuat Demikian Terhadap Keluarga Samurda Sementara Andrian Sudah Ditolong Oleh Keluarga Samurda Cinta Yang Tidak Masuk Di akal Menurut Renata Selagi Hidupnya Linda Disiasiakan Tapi Setelah Mati Kok Diperhatikan Ini Menurut Mimin Orang Yang Kelenger Di Sisi Lain Ariel Mendapatkan Foto USG Kemudian Di dalam Gambar Tersebut Ada Kata-kata Aku Masih Hidup Ia pun Tidak Mengerti Tentang Apa Daripada Gambar Tersebut Namun Yang ada Dalam Pikiran Ariel Apakah Mungkin Ariel Mempunyai Kembaran Dan Kembarannya Itu Saat Ini Ternyata Masih Hidup Sepertinya Bukti Ini Akan Memperkuat Daripada Kecurigaan Intan Tentang Andrian Yang Diberikan Oleh Susternya 25 Tahun Yang Silam Kepada Yayasan Tentang Tentang Bagaimana Kelanjutan Dari Cerita Ini Tentunya Tonton Seja Terus Di Layar Kesayangan Anda Terima Kasih Sudah Menonton Video Kami Mohon Maaf Jika Ada Kata-kata Mimin Yang Salah Selamat Berjumpa Kembali Di Dalam Cerita Senetron Samudra Cita Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima